selamat menikmati 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 untuk top line nya bagian outer nya ini pake fine line tapi fine line tuh sebetulnya kalo fine line tuh kayu yang ditumpuk jadi kayu yang potongan potongan kayu disusun susun 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 berapa mungkin berapa ratus lapis berapa puluh lapis gitu lalu dipress dan jadinya jadi garis garis gini kayunya nah ini kalo saya liat sih ini fine line dari koto soalnya ada ada apa ya disebutnya ada samar samar fiskelnya kalo saya liat terus ini memang agak agak hard sih menurut saya jadi fine line nya koto lalu lapisan kedua juga fine line lagi tapi fine line nya apa ya ini ayus kayaknya soalnya gak terlalu ini lebih banyak pori nya lalu lapisan ketiganya soft carbon dan untuk core nya bagian inti nya bagian tengah nya ini pake kiri jadi jadi untuk kayu kayu nya sih combine antara yang hard dan yang agak agak fleksibel kayak gitu nah ditambah sama nah ditambah sama soft carbon jadi mungkin ini gak akan terlalu kenceng soalnya ini offensive bukan offensive plus tapi masih tetep kenceng soalnya saya pikir ini agak tebel biasanya biasanya ketebalan itu pengaruh ke kenceng juga kayu all wood pun kalo tebel ya kenceng juga gitu lalu ini nih yang menarik di bagian intinya nih udah ada udah ada kikisan dari pabriknya jadi kita udah gak perlu kikis sendiri jadi gak tajam ya di tangan gak akan sakit biasanya kalo kayu baru disini masih pada tajam kayak bagian sini nih nah ini kita harus kikis sendiri tapi ya tergantung selera sih kalo tangannya udah kayak badak ya gak usah dikikis-kikis juga saya mau ukur beratnya berapa mana nih habis baterai apa habis baterai sih bentar ini pake baterai apa bentar deh ya saya belum persiapan soalnya ya biasanya gak ini gak apa-apa oh pake baterai kecil aman aman saya punya sebentar ya saya ambil baterainya dulu terus so соответ ini udah ada baterainya udah ada aja gak kecek dari pertama beli ini belum diganti baterai tuh kan lebih terang coba nah 0 i'm sorry kita coba ukur beratnya berapa beratnya 89 gram keliatan gak dari situ nah 89 gram lalu kita ukur tebal nih berapa tapi berhubung yang itu abis baterai lagi dan belum dateng ini tebalnya 6 mili pas banget 6 tebalnya 6 mili jadi memang agak agak tebal sih buat saya soalnya saya biasa pake kayu yang dibawah 6 5,6 5,8 kayak gitu lalu gak lupa kita coba ketok 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 nanti pada komplain kalo gak ada ketok ketok sebetulnya sih kalo bednya udah dipegang kayak gini ini gak terlalu kerasa berat tapi gak tau ya kalo udah pake karet tapi ini kerasa ringan tapi gara-gara ada fine line kotonya lalu kiri lalu pake karbon meskipun subkarbon ini tetep solid soalnya terus tebal juga jadi gak kerasa geter kayunya kayunya gak kerasa geter jadi ini kayunya solid sih menurut saya jadi bakalan kayak gimana rasanya nah nanti kesimpulan seperti biasa ada di akhir video jadi langsung aja kita coba ke meja gimana rasanya gimana performanya tonton terus video sampe habis dan kemana-mana dan kemana-mana Sampai jumpa. 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 phantom 2 blue sponge yang sebelahnya pake yinhe moon 12 blue kebalik sih pasangnya SHO soft carbon sebenernya si kayu ini tuh agak lain daripada kayu-kayu yang lain soalnya dimensi headnya lain lalu handle nya juga agak lain jadi ini kayu yang agak lain ini dimensinya lebih kecil atau lebih pendek daripada kayu yang lain jadi tingginya lebih pendek cuma si garis bawahnya ini lebih lebar jadi kalo pasang karet bekas kayu lain mau gak mau si karetnya harus diturunin dan ini sebetulnya karet yang saya pasang sekarang udah dapet modif udah dapet saya turunin jadi pasang karetnya yang atasnya jadi pas karetnya pasang agak ke bawah jadi di bagian handle sini tuh agak naik nah bagian handle sini saya kemarin sempet potong antara 1-2 mili lah di garis bawahnya jadi ini sebetulnya jadi pas nah jadi kayu ini ya agak lain kalo pake kayu bekas kalo pake karet bekas kayu lain lain jadinya gak pas itu sedikit sih kalo untuk handle nya ini sebetulnya handle nya enak handle nya agak besar di tangan saya juga jadi pas agak besar dibanding handle bed lain terus sayapnya juga ini si lekukannya tuh enak jadi si tangan tuh bisa masuk semua jadi kalo masalah handle ini di tangan saya enak untuk masalah performa nya kayu ini yang pertama saya pake karet china hardteki di forehand dan karet ini lengket banget ini karet udah bisa di cek kapan saya posting seke penton 2 bluespon itu karetnya masih yang ini belum ganti ganti masih mengkilat dan masih nempel ke bola masih bisa ngangkat bola tuh gila gak ini masih masih saya pake pake karet hardteki di forehand kayu ini gak kerasa berhenti-berhenti soalnya kayu ini udah punya power dan dual time nya sih gak terlalu banyak jadi power ini kayu ini lebih mengedepankan power nya lontoran bolanya kencang jadi pake kayu yang teki kayak gini juga gak akan terlalu kerasa berhenti tuh jadi kayak kayak karet gak terlalu lengket sebenernya ini karetnya kan lengket tuh ini masih bisa ngangkat bola kurang lengket gimana karetnya tapi kalo dipake pukul gak kerasa gak kerasa berhenti kalo flat-flat hit udah pasti pake karet ini lebih pelan dan lebih turun jadi kalo pake karet hardteki pake kayu apapun harus pukulnya harus full gesek harus top spin loop spin kayak gitu terus setiap pukulnya blok pun harus kita aktif jadi kalo bloknya pasif bolanya turun main depan meja main belakang meja pasti gak ada masalah soalnya powernya besar yang masalah cuman dual time nya agak minim jadi kalo main gesek-gesek pake kayu ini si kontrolnya harus ditambahin lagi harus di perbesar kontrolnya atau pake karet yang kayak gini sekalian kayak yang saya pake hardteki gitu kalo bisa yang lengket banget jadi bolanya bisa agak agak mensiasati biar dual time nya agak banyak atau lebih nempel tuh ya pake karet nya yang nempel kalo pake karet nya yang gak nempel udah ugal-ugalan kebut-kebutan jadinya si dual time nya minim lalu untuk backhand saya sobatnya pake karet yang gak teki pake karet grippy kayak gini karet biasa moon 12 blue ini karet yang saya rasa feel nya feel kayak karet eropa jadi gak ada kerasa cina-cinanya banget ini beda ini gak terlalu mentel kalo ini pasti mentelnya tuh lebih lebih besar ini saya pake yang M-min yang soft medium soft jadi pantelnya udah pasti lebih besar daripada yang ini saya pake ini di backhand yang gak teki rasanya pake kayu ini udah pasti power nya besar satu itu dual time nya udah pasti minim banget tapi kalo backhand kebetulan kan memang gak terlalu dominan gesek meskipun gesek tapi kalo backhand biasanya lebih banyak dorongannya lebih banyak tabrakannya dibanding forehand nah jadi memang siapapun di backhand ke pemain nasional atau pemain dunia pun di backhand pasti pake karet yang lebih soft daripada forehand nya makanya makanya soalnya soalnya ya forehand bisa lebih main full gesek kalo backhand biasanya ada lebih lebih besar tabrakannya lebih besar dorongannya daripada gesekannya meskipun gesekannya masih ada cuma untuk movement backhand dan forehand itu sebetulnya semuanya pasti backhand lebih dominan dorongnya forehand lebih dominan geseknya meskipun backhand ada 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 counter gesek gesek kayak gitu top spin kadang loose spin juga tapi di backhand lebih dominan dorongnya jadi makanya pake karet yang lebih soft di backhand nah jadi kalo pas saya coba kayu ini pake karet yang gak tacky dan soft udah pasti jalannya ya satu kenceng satu curve nya lebih lebih terbentuk meskipun saya gak terlalu gesek pukulnya lalu untuk waktu saya ini apa namanya spin spin atau spin low spin kayak gitu ini gak perlu atau memang cara pake karet ini tuh gak harus melulu full gesek gitu jadi ada dorongannya ada tabrakannya ini udah aman soalnya ya karetnya soft kalo karetnya soft lebih banyakin dorongan lebih banyakin tabrak nya si bolanya udah terbentuk sendiri puterannya soalnya kan si bola ini bisa lebih masuk ke karetnya ke spons nya karena soft nya gitu jadi gak perlu full gesek main di permukaan karetnya itu malah jadi suka kepleset licin jadinya kayak yang gak nempel gitu si bola sama karetnya jadi untuk di backhand aman sih soalnya di backhand kan dorong dorongnya lebih dominan daripada gesek nya apalagi untuk penghobi mungkin aktifnya 70% 80% di forehand backhandnya untuk kebanyakan untuk ngeblok untuk kontrol jadi udah pasti dominan dorong udah pasti dominan push yang gak terlalu dominan gesek di backhandnya kayu ini cocok soalnya powernya besar dan sebetulnya kalau menurut saya karena dimensinya juga agak compact dibanding kayu yang lain ini yang bikin powernya besar dan dual timenya minim tapi kayu ini juga kerasa solid dan gak geter ini bukan stiff tapi solid kalau stiff sih gak terlalu kaku kayu ini cuma solid aja di tangan gak kerasa geter dan memang ya powernya besar untuk main 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 kecil-kecil main touch-touch pendek kecil di atas meja kayak gitu cop-copan kayu ini memang tergantung karetnya waktu saya coba pakai forehand kan karetnya lebih nempel jadi memang bisa lebih pendek lebih pendek kalau pas pakai karet yang gak teki ini agak terlalu panjang jatuhnya jadi sebetulnya itu harus ditambahin lagi kontrolnya kalau untuk main main cop-copan kayak gitu apalagi pakai karetnya yang gak teki yang gak terlalu banyak puterannya kayak gitu biasanya jadi panjang soalnya sih powernya besar dan lontarannya juga lumayan jadi kontrolnya ditambah untuk servis juga sama kalau pakai karet yang lebih teki lebih enak semua juga kayak gitu sih jadi untuk main-main cop-copan service itu pemakaiannya sendiri atau pemainnya sendiri yang lebih nambahin kontrolnya jadi itu sih kesimpulannya kalau menurut saya Sunflex SHO Soft Carbon ini ya satu dia kencang powernya besar lalu handle-nya juga besar untuk saya ini gripnya handle-nya nyaman sih lalu dual-time-nya minim soalnya ya powernya besar jadi kontrolnya juga agak berkurang gitu lalu harganya gak mahal kayak ini di range di bawah 500 ribu atau mungkin malah di bawah 400 ribu cek aja di toko online harganya soalnya saya gak tau pasti nanti saya takut salah kalau saya sebutin harga saya bilang segini tahunya di toko online dan kalian beda di kalian cari di toko offline harganya beda nanti komplain sama saya jadi mendingan cek aja langsung sendiri jadi itu sedikit pembahasan untuk Sunflex SHO Soft Carbon dari saya kalau ada suka sama kayunya langsung aja cek ke toko offline atau toko online yang terpercaya atau mau kontak pingpung plus juga bisa japri linknya ada di deskripsi link facebook dan instagram atau mau tulis di komen boleh dan kalau ada yang suka sama video-video dari channel ini kalau ada yang mau kasih apresiasi boleh linknya juga ada di deskripsi segitu aja terima kasih buat yang udah nonton jangan lupa like, komen, share, dan subscribe kita ketemu lagi di video selanjutnya